Dalam mendesain brodo footwear, influence paling besar itu datang dari designer dunia kayak Johnny Ives, designer Apple, Data Rums, designernya Brown, yang pada dasarnya esensi desainnya itu simple. Ketika bikin desain yang sangat simple, estetis itu muncul dengan sendirinya. Dan yang terpenting satu lagi, sebisa mungkin ngedesain sesedikit mungkin. Perfectness in simplicity. Kita spesial mendesain sepatu, membuat sepatu dari Indonesia untuk Indonesia. Saya dan tim melihat potensi bahan dasar kulit, sumber daya manusia di Jawa Barat, khususnya di Bandung dan Cibadu itu besar sekali. Craftmanship orang kita itu bagus-bagus. Dan sampai akhirnya, saya dan tim memutuskan kalau kita bikin brodo footwear dengan desain yang kita tentukan sendiri, sampai kita punya produk trademark dan punya signature tersendiri. Di sepatu kami sendiri, kita mendevelop sol parang. Sol parang itu, di outsole-nya kami beri aksen batik parang, lalu ada tulisan brodo-nya. Sehingga semua orang tahu kalau brodo footwear original itu hanya menggunakan outsole parang. Dan untuk artikel yang boots, di outsole-nya itu kita ada aksen peta Indonesia-nya. Karena mostly, pengguna brodo ini, mereka suka jalan-jalan keluar kota, keluar negeri. Mereka bawa sepatu brodo, mereka jalan-jalan. Dan mereka meninggalkan jejak-jejak brodo footwear bersama mereka di negeri orang. Itu suatu kebanggaan tersendiri buat brodo footwear, brodo tim, dan brodo user.